Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi di story of season wonderful life part 43 ya saya janji sebelumnya tadi aku bakal bikin hybrid semua tanaman generasi 2 dan generasi 3 yang bisa ditanam dari spring ya bukan cuma spring sebenarnya ini dari ada beberapa musim ya jadi dia ini yang pasti di spring udah bisa ditanam lah yang pasti di spring bisa ditanam dan bisa dipanen jadi ada beberapa yang dari spring to autumn ada yang dari spring to summer ada yang dari winter to summer jadi intinya semua yang aku share sehari ini bisa ditanam di spring jadi di tahun pertama eh tahun pertama sorry di tahun kedua spring udah bisa ditanam dan bisa dipanen pastinya ya tapi mungkin ada beberapa tanaman rare crop rare crop ini yang generasi 3 ya ini yang only spring jadi disclaimer doang mungkin kalian bakal telat atau mungkin bakal gagal panen kalau kalian gak rutin nyiram dan gak rutin ngasih pupuk jadi salah satu fungsinya nyiram itu juga mempercepat buat biar cepet panen ya sama mupuk juga kalau kalian pengennya santai bisa nyiram 1 kali sehari dan 1 kali sehari mupuk juga tapi kalau pengen lebih cepet kalian bisa 2 kali nyiram dan 2 kali mupuk mupuknya tiap pagi dan sore nyiramnya juga sama pagi dan sore biar bisa lebih cepet tapi kalau kalian pengen santai ya gak apa-apa cuma ada resiko yang rare crop atau yang generasi 3 ini ada yang resiko yang bakal gagal panen jadi waktu masuk ke summer mereka bakal layu tapi kalau mereka udah selesai fase berbunganya terus masuk summer atau udah mau berbuah itu bisa dia masih bisa panen cuma mungkin agak lama tapi tetap bisa panen cuma kalau dia masuk fase berbunganya pas summer dia bakal layu otomatis layu tanggal 1 summer oke perhatikan itu ya oke kita langsung aja kita mix crop yang pertama ini udah aku siapin beberapa ini mungga-mungga aja cukup kalau gak cukup yaudah nanti aku beli lagi oke kita pertama bakal generasi pertama dulu ya semua tanaman generasi pertama aku bakal bikin satu-satu doang sebenarnya karena aku udah selesai hybrid tadi aku bener-bener habisin waktu banyak banget hampir sejam aku hybrid masing-masing 9 tapi untuk sekarang buat contoh doang aku bakal bikin satu-satu dan sisanya nanti aku bakal taruh di deskripsi bisa kalian cek sendiri nanti buat kalian contoh oke 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 pertama adalah generasi dua yang bisa diptanem dari spring to autumn ini adalah geritoma geritoma itu adalah lupa aku watermelon dan tomat eh ini gagal belum-belum udah gagal yes please kok gagal lagi ya bagus sekali kamu attitude mu ya belum-belum udah gagal ya nah ini akhirnya jadi spring summer autumn ini geritoma aku bikin satu doang gimana cara bikin esnya bikin esnya dipupu aja gak usah di kombin pakai taneman lain ya saran aja ini soalnya kalau kalian kombin pakai tunip es banyak gagalnya jadi mending dipupu udah kedua adalah beritoma 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 itu stroberi tomatoo spring to summer ini beritoma oke ketiga langsung melotoma melon tomatoo melon tomatoo kok gagal lagi ya kok gagal lagi ya kok gagal lagi ya kok gagal lagi ya lalu tomatoo oke yang keempat ada straw mellow straw mellow ini stroberi watermelon stroberi watermelon spring to summer ya dia ya jadi bisa kalian lihat sendiri nantilah kalau kalian udah selesai hybrid kalian baca satu-satu dia bisa ditanam kapan aja selanjutnya ada melu 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 ini melon dan watermelon spring to summer yes please lanjut selanjutnya ada poturnip poturnip ini potato turnip poturnip spring to winter winter to summer sorry winter to summer jadi bisa ditanam selama 3 bulan selanjutnya ada karotrune karotrune ini carrot dan turnip oke yes please selanjutnya kita cepat cepat ya ada sweet trune sweet trune ini sweet potato dan turnip terus selanjutnya ada pokero pokero ini potato carrot ya salah saya gagal yes please potato carrot gagal itu lumrah ya ini karena aku udah selesai tadi jadi aku biarin lah gagal gak apa-apa nanti aku tinggal load yang tadi aku simpen lanjutnya ada pototo pototo ini adalah potato dan tomato iya kan ya potato eh sorry sorry salah 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 pototo ini potato dan sweet potato untungnya tadi gagal ya yes please selanjutnya ada turmato turmato ini turnip dan tomato 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 dan tunip yes please turmato udah selanjutnya ada pomato pomato ini potato dan tomato ini baru ini yang pototo ini baru ini yang pototo kok gagal kok sering kali aku hybrid tomat gagal terus nah ini jadi pomato nah ini jadi pomato try planting them in spring, summer, and autumn yes please lanjut ada tokeru tokeru ini tomato dan carrot tokaru tokaru seed spring, summer, and autumn yes please selanjutnya kita ada selanjutnya ada sweet tomah sweet tomah ini sweet potato dan tomato dan tomato ini yang sering salah ya aku juga sering salah banget sweet tomah aku kira sweet oh itu apa tomah ini namanya sweet tomah ini aku kira ini watermelon salah sweet tomah lanjut sweet tomah udah kita lanjut ada water nip watermelon turnip water nip spring to summer yes please lanjut setelah water nip ada watato watato ini watermelon dan potato watato oke lanjut setelah watato ada caramel carrot 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 watermelon spring to summer yes please terus ada terakhir ini ini terakhir ini generasi 2 yang terakhir yang bisa ditanam spring ya yang aman ditanam di spring terakhir adalah mellow sweet mellow sweet ini watermelon dan sweet potato satu gagal wah gagal wah gagal lagi wah gagal lagi nah ini jadi mellow sweet spring to summer aman ya no thanks oke kita simpen dulu oke itu tadi adalah generasi 2 ya generasi 2 yang aman ditanam di spring ini ada 1,2,3,4,8,8,2,16,18 biji oke 18 jenis yang bisa ditanam di bulan spring ya di musim spring maksudnya oke selanjutnya kita bakal masuk ke generasi 3 8,9,10,11,12,13,14,14,15,16,18,18,18 kita lanjut ke generasi 3 yang aman ditanam di spring gak aman sih ini sebenarnya bukan 100% aman ya tapi bisa kalian bisa kalau kalian berusaha oke selanjutnya selanjutnya adalah rc1 rc1 ini ada straw melu straw melu ini strawberry dan melon strawberry dan strawberry dan melon kalau gak salah bentar bentar gagal anjir rc1 saya liatkan strawberry dan watermelon sorry nah udah rc1 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 kita ulang ini RC1, strong melo dan melo melo nah ini buah kendi ya, gak tau namanya apa ya dan ini adalah crop 1 kalau di versi yang sebelumnya namanya rare crop ya tapi gak tau ini jadinya crop aku gak bakal ganti yang ini, aku biarin aja namanya crop 1 oke itu yang aman di spring, yang pertama yang kedua ada crop 2 crop 2 ini gritoma dan beri melo gritoma ini watermelon dan tomat gritoma dan beri melo beri melo ini stroberi stroberi melon beri melo autumn to spring oh ini gak aku tanam autumn to spring ya soalnya gak aman banget, jadi aku biarin beri melo dan gritoma dan ini adalah crop 2 rare crop 2 selanjutnya, karena rare crop 1 dan 2 udah kita selanjutnya adalah ke rare crop 6 rare crop 6 ini carot tune dan carot tune dulu, kita bikin carot tune dulu dan suarot carot tune, mana carot tune gagal aku ya udah jadi mana oh ini carot tune dan suarot sweet potato carrot ini kita gabungin suarot dan carot tune dan akhirnya jadi ini crop 6 crop 6 ini generasi 3 ya ini ya crop 6 yes please lanjut untuk generasi 3 sendiri ada berapa ini 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ada 9 biji ya jadi ini masih 3 kurang 6 lagi selanjutnya adalah RC11 RC11 ini gritoma gitoma, tomat, dan watermelon ditambah straw melo ih kok straw melo ditambah ya bentar straw melo strawberry melon ih salah gak aku strawberry, watermelon ini ini adalah straw melo dan berry melo betul kan ya straw melo sorry sorry salah RC11 ini gritoma gritoma dan straw melo gagal gagal kita ulang ini gritoma dan straw melo kok gagal lagi nah ini ini crop 11 crop 11 langsung ini gak usah diedit no thanks ih salah yaudahlah yaudahlah oke lah selanjutnya ada RC16 RC16 ini pot turnip dan pomatu pot turnip ini potato turnip dan pomatu salah salah potato dan tomatu oke selanjutnya kita hybrid dia pot turnip dan pomatu oke selanjutnya kita hybrid dan ini adalah crop 16 ntar berhenti dulu ini mau aku buang dulu dia selanjutnya setelah crop 16 ada crop 19 beritoma dan turmelon beritoma beritoma dan turmelon 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 apa ya ini yang seling aku salah ini ini yang seling aku salah salah kan kalau bilang ini kan turmelon turmelon ini yes please jadi ya tadi RC19 itu beritoma dan turmelon crop 19 kayak lampu ya yes please selanjutnya ada crop 23 crop 23 ini melotoma dan pototo melotoma pototo 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 ini potato sweet potato melotoma pototo mana pototo ini salah mana dari pomato loh melotoma 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 jadi gitu ya ini emang kadang emang sering gagal dan kesasar jadinya ini malah jadi yang aneh-aneh melotoma malah jadi ini pomato tadi nah ini adalah crop 23 oke next next ada RC33 atau crop 33 dia melotoma dan waternip waternip tadi aku udah ada ini ya waternip ini waternip ini watermelon dan turnip tinggal kita bikin melotoma melon tomat dan waternip crop 33 ini lampu disco oke last but not least ada crop 35 crop 35 ini pocaro dan straw sweet pocaro potato carrot dan straw sweet seratus itu strawberry sweet potato yes please dan ini ada yang terakhir ini ada apa tadi aku lupa namanya ini di pocaro dan straw sweet kok malah jadi gagal kita pikir straw sweet lagi oke ini RC35 no thanks kayaknya udah semua kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jadi sekian banyak ini semua ini udah aku siapin semua ini ada crop generasi 2 ini dari sini dari gritoma feritoma melotoma so melot nanti bakal aku tulis semua resepnya di deskripsi ya kalau gak lupa sih oke lah gitu doang ini aku tadi udah siapin jadi aku bakal load udah 20 menit aja nih udah aku load ini semua yang aku siapin tadi sama kayak yang tadi kan ini itu 2 3 4 5 6 7 8 9 oke 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 sama ini aku mau sekalian beli sapi tambah satu lagi sapi aku THIS tadi udah aku keles sebelum ya udah kayak dan untuk besok ini untuk hari ketiga ini kayaknya aku bakal capek banget ya aku bakal nyiapin beberapa makanan dulu tapi kayaknya aku udah punya sashimi deh oke lah mungkin sekian dulu dari aku sekarang aku bakal aku cuma ngasih tau itu tadi ngasih tau semua bahan hybrid tadi untuk next aku bakal tanggal 3 nanti aku di next selanjutnya aja mungkin ya apalah sekalian aja ya galau anjir sekalian aja mungkin ya oke lah kita tidur dulu amazing field is ready nah akhirnya ini jadi dan ini akan jadi PR terberatku untuk hari ini aku bakal macul semua ini masalahnya adalah ini ada berapa 1,2,3,4,2,7 pas 2,2,7 ini aku cuma belum bikin itu ya yang biru-biru ya tanaman yang biru-biru ini pas banget ini dia juga lagi panen wallnya iya sih sekarang tanggal 3 ya lupa aku lupa kalau waktunya panenit dan si van juga dateng mungkin aku bakal lihat si van dulu ya mungkin ya siapa tau dia udah jual yang silver apa tuh namanya pacul yang silver ya biar aku gak terlalu kesusahan juga nanti kalau misalkan si van belum jualan pacul silver ya udah aku potong dulu nanti videonya kita lanjutin lagi nantinya tanemanku udah mulai tumbuh selamat menikmati ya selamat menikmati 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 aku butuh paculi malah dapet fishing rod ntar mainan anak aku belilah selamat menikmati selamat menikmati oh mantap 3 kali oke ya itu baik beli kambing sekarang sudah lebih terlihat lumayan dapet 36.000 si oke lah cukup sekandulah dari aku untuk hari ini ya makasih buat kalian semua yang nonton ya cukup kecewa sih aku karena paculnya belum dateng aku gak tau ini bakal harus gimana aku maculnya ya pak ya macul segini banyak eh bakal nguras tenaga banget loh ya mungkin aku bakal nyicil-nyicil ginilah oke aku bakal lanjutin lagi nanti makasih buat kalian semua yang udah nonton akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh chao